Puluhan mahasiswa Sarolangun menggelar unjuk rasa ke Rumah Sakit Umum Daerah Gatip Kuzwain terkait lambannya penanganan pasien virus corona. Sebab dari 4 kasus pasien positif di Sarolangun, belum ada satupun yang dinyatakan sembuh. Puluhan himpunan mahasiswa masyarakat Sarolangun, Jakarta Raya menggelar unjuk rasa ke Rumah Sakit Umum Daerah Gatip Kuzwain. Hal ini terkait pelayanan penanganan pasien positif virus corona yang dinilai kurang maksimal di Sarolangun. Ma'ruf Amin sebagai korlap serta perwakilan keluarga pasien virus corona menyebutkan, mediasi tersebut membahas tuntutan transparansi pelayanan dan pengelolaan anggaran penanganan virus corona di Kabupaten Sarolangun. Dari hasil mediasi, pihak Rumah Sakit menyebutkan setiap melakukan pembendahan pelayanan yang dinilai para pasien kurang maksimal. Mahasiswa akan melakukan tindakan apabila tidak ada perubahan dari pihak RSU di Sarolangun. Nah, permasalahan itu saya juga tidak belum mengkaji terlalu dalam, tapi kami di atas tadi itu mengkaji semua sebatas pelayanan. Bang, kami ini minum nggak susah, kata dia enggak. Kan di situ memang disediakan oleh pihak Rumah Sakit, apa satu buah dispenser sama airnya. Seluruh pasien yang COVID itu ngambil air puri di situ. Mungkin anggaran kopi itu, tadi Bapak di rutin itu sudah jelas, anggaran kopi itu ada 800 sekian, itu baru buat insentif dan beli buding, kata dia. Belum kita meyakinkan ada indikasi korupsi, tapi kita menduga di sana mungkin ada indikasi korupsi, gitu. Di mana aja di mana? Mungkin di budingnya atau di alatnya. Kita belum pernah memasuki Rumah Sakit, belum pernah mengecek itu. Sementara Direktur Rumah Sakit Catip Kuzwain, Dr. Bambang Hermato, mengatakan, jika ini hanyalah miskomunikasi, karena apa yang sudah dijalankan tim medis dan dokter sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan perotap. Biaak Rumah Sakit akan tetap mengevaluasi kembali kinerja yang telah dilakukan untuk meningkatkan peran seluruh tenaga medis agar benar-benar mengikuti prosedur dalam mengobati pasien virus corona di Sarolangun. Dalam proses pengobatan ini masih ada kejanggalan, mungkin kita akan perbaiki. Kita akan perbaiki secara baik, tapi secara depoksi kita sudah melaksanakan dan kita upayakan pengobatan tersebut memang benar-benar sudah kita lakukan.